selamat menikmati termasuk dalam kingdom pelantai padahal bentuk dan struksinya mirip dengan tumbuhan kita akan coba mengeksplore di bab ini oke kita masuk ke pertama ciri-ciri umum dari fungi pertama struktur tubuh fungi merupakan organisme eukaryotik ya berdinding sel tapi tidak memiliki pigment pigment untuk fotosintesis dia ada yang berwujud uniseluler dan multiseluler bentuk dan ukuran fungi ini beraneka ragam mulai dari kamir atau ragi pembuat roti kapang seperti fungi tempe dan cendawan fungi mutiseluler terdiri atas sel-sel yang memanjang menyerupai benang yang disebut dengan hifa hifa dari fungi ini dapat bercabang dan membentuk jalinan yang disebut miselium ini hifa ini miselium ini kalau kita lihat ini miseliumnya disana biasanya ada kotak spora hifa khusus yang berperan untuk menyerap makanan air disebut hostorium pada beberapa jamur ini ada hostorium yang menyerap ini yang menyerap menyerap ya menyerap air kita masuk sekarang nutrisi ada yang fungi bersifat farasid nah ini masihlah pada jagung ada yang safrofit dia mengubah ya makhluk hidup yang mati kemudian diurai ada yang bersimbiosis dengan agama membutuhkan lumut kerak bersimbiosis dengan akar membentuk mikoriza nah kita masuk secara reproduksi reproduksinya secara aseksual dengan cara pembelahan yang kedua pembentukan tunas yang ketiga fragmentasi yang keempat pembentukan spora aseksual sedangkan reproduksi aseksual dengan cara menghasilkan spora seksual yang seksual dapat berupa zigospora ascospora basidiospora terjadi dalam dua tahapan yaitu plasmagami dan karyogami nah ini skema reproduksi secara seksual dan seksual pada fungi nah ini yang kuning ini haploid N yang hijau tahapan hetero karyotik N plus N nah yang birunya ini diploid 2N nah ini kita bisa lihat ini spora ya spora ini germinasi balik lagi ke sini nah ini spora ya penggabungan sitoplasma tahap hetero karyotik ini penggabungan inti zigot ya 2N meiosis struktur penghasil spora nah kita bisa lihat bagaimana jamur dalam kehidupan kita selamat menikmati 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 Now they are merely food for maggots. Now let's move to Citridium micota. Kebanyakan hidup di danau, kolam, dan tanah yang basah. Beberapa jenis mempunyai sebagai dekoposter dan sebagian lainnya bersifat parasit pada protista, tumbuhan, hewan, dan bahkan fungi lainnya. Tidak disebut sebagai fungi yang sesungguhnya karena sporanya memiliki fagel sebagai alat gerak yang terletak di bagian posterior. Misalnya Citridium dendrobotidis. Oke kita masuk ke yang kedua, Zygomycota. Ini multicellular bersifat saprofit, tumbuh berupa hipa-hipa bercabang dan yang tidak bersekat. Tidak memiliki tubuh buah. Reproduksi Zygomycota dapat berlangsung dengan cara seksual dan seksual. Nah spora seksual berupa Zygospora. Ini struktur tubuh Zygomycota. Kalau kita biarkan roti, dia akan tumbuh. Nah ini sporangium. Contohnya Rhizopus. Fungi ini memiliki kemampuan memecah protein dan lemak. Contoh jenisnya misalnya Rhizopus orize. Berperan dalam pembuatan tempe. Rhizopus solonifer. Ini pada roti ya. Ini roti basi ya. Rhizopus nigrican. Sering tumbuh pada tomat yang husuk. Nah ini Rhizopus orize. Pembuatan tempe. Yang kedua mukor. Hidup secara saprofit dengan menguraikan bahan organik di lingkungan. Contoh jenisnya mukor javanicus. Ini untuk pembuatan tape. Ada pun jenis yang lain yang saprofit pada kotoran hewan seperti mukor musedo. Ini mukor musedo. Kotoran hewan. Tumbuh biasanya. Pilobolus. Hidup pada kotoran hewan ternak. Fungi ini memiliki penggemungan di bagian ujung. Dan pangkal sporangiopor. Sporangiopor dapat ditembakkan sejauh 2 meter. Jadi sporanya bisa ditembakkan oleh pilobolus ini sejauh 2 meter. Jadi dari sini kita bisa tahu. Secara bangkit karakter. Struktur zigomikotina ini berukuran mikroskopis. Dengan sikap teliti anda. Dapat mengamati dan mengidentifikasi tubuh dari zigomikotina dengan baik dan benar. Yang selanjutnya. Glomeromycota. Ini memiliki HIPA yang tidak bersepta. Hanya berproduksi secara seksual. Sekitar 90% dari semua tubuh tumbuhan bersimbiosis secara mutualisme dengan glomeromycota. Berperan dalam hal penyerapan air dan mineral lainnya. Terutama fosfat dari tanah. Menghasilkan hormon pertumbuhan tertentu bagi tumbuhan. Dan melindungi akar tumbuhan dari infeksi mikroorganisme. Dibedakan menjadi dua tipe yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Ini contohnya glomus. Ini yang bersimbiosis secara mutualisme dengan tumbuhan. Selanjutnya ascomikota. Organisme bersaprofit terestrial. Nutrisi didapat dengan cara mengeluarkan zat organik di tanah. Yang berasal dari makhluk hidup lainnya. Sebagian besar anggota ascomikota ini multiseluler. Namun ada juga yang multiseluler. Misalnya pada sakromisi cerevisi. Spora seksualnya disebut konidiospora. Sedangkan spora seksualnya disebut askospora. Reproduksi ascomikota. Ascomikota apa ya? Ini aseksual pada ascomikota seluler dilakukan dengan pembelahan binar. Dan pembentukan tunas. Nah pada ascomikota multiseluler. Reproduksi dilakukan dengan cara fragmentasi hipa dan pembentukan konidiospora. Nah reproduksi seksual itu dilakukan dengan membentuk anteridium dan askogonium. Nah ini reproduksi dari ascomikota. Ini yang haploid. Yang hijau. Ini yang kuningnya dikaryotik. N plus N. Yang coklat ini. Diploid ini 2N. Nah ini dilihat dari sini. Dari mulai kita mulai yang pertama ini. Ascogonium anteridium. Plasma gami. Ya ini bersatu anteridiumnya. Jadi hipa dikaryotik. Ini askokapnya. Kemudian ya. Karyogami. Ini ascus dikaryotik. Ini ipa dikaryotiknya. Nukleis diploid. Ya diploid zigot. Ini miosis. Terdapat 4 nukleis haploid. Mitosis. Perlepasan anterospora. Nah asmosporanya ini melepas dari perkecambahan. Ya. Miselia. Nah ini. Dari sini ini ada reproduksi seksual. Ada kognidia. Perkecambahan kognidia. Jadi asprobo ya. Kemudian miselium. Balik lagi menjadi spora. Dan seterusnya. Nah contohnya. Saccharomyces. Berperan dalam menghasilkan minuman beralkohol. Tubuh sel. Tubuhnya bersel satu. Dan dapat. Membentuk tunas. Yang kedua penicillium. Ya. Pungi yang berwarna hijau kebiruan. Ini mudah tumbuh dari roti. Atau nasi yang berada di tempat lembab. Ada beberapa jenis penicillium. Diantaranya. Penicillium notatum. Penicillium krisogenum. Yang dapat menghasilkan antibiotik penicillin. Sedangkan. Penicillium komenberti. Dan penicillium referforti. Ini digunakan dalam pembuatan keju. Neurospora krasa. Ini. Pungi ini. Memiliki kondidia yang berwarna jingga. Menghasilkan tubuh buah. Bermuntuk periuk. Atau peritesium. Yang keempat. Aspergillum. Ini hidup. Sebagai sapropit. Dan parasit. Pada beberapa organisme. Ada aspergillus orize. Dimanfaatkan untuk menggunakan adonan roti. Dan digunakan untuk industri minuman sake. Dari nasi. Aspergillus venti. Digunakan untuk membuat kecap. Tauco. Asam nitrat. Asam format. Asam formiat. Aspergillus niger. Digunakan untuk menghilangkan oksigen. Dari sari buah. Dan menjernihkan sari buah. Morsela esculanta. Ini adalah. Fungi ini dapat dimakan. Dan memiliki kandungan gizi. Yang cukup baik. Ya. Yang kelima. Basidio mikota. Fungi ini memiliki hipa yang bersekat. Dan tubuh buahnya mudah dilihat oleh mata. Tubuh buahnya disebut. Basidio cup. Nah ini. Ya. Ini basidio cup nya. Bentuk basidio cup nya. Ada yang. Seperti piala. Namanya siatus. Seperti kuping. Namanya auricula. Seperti payung. Pembungkus vulva. Seperti kulit mengkilap. Ganoderma. Tubuh buah terdiri atas empat bagian. Yaitu. Tangkai atau state. Cudung atau pileus. Pembungkus dasar atau vulva. Ya. Dan bila atau lamella. Ini lamella nya. Ya. Reproduksi asesual dengan membentuk. Conidiospor. Ada pun reproduksi seksual dengan membentuk. Basidiospor. Nah ini contoh. Ya. Basidio mikota. Volvaria valvaceae. Jamul merang. Auricula volitrica. Genoderma aplonatum. Dan. Amalita palaides. Yang keenam. Deuteromikota. Perkembang biakan generatifnya belum diketahui. Ya. Perkembang biakan vegetatifnya sendiri terjadi melalui pembentukan spora vegetatif. Atau konidiospor. Memiliki hipa yang bersekat. Contohnya dari deuteromikota adalah. Ya. Ya. Helmin toporius orize. Yang menyerang buah-buahan. Epidormopitone flokosum. Ya. Flokosum. Menyebabkan penyakit kaki atlet. Bau. Bau. Kakinya. Serta mikrosporum. Ya. Trigopitone. Dan epidermopitone. Yang dapat menyebabkan penyakit kurap. Ya. Ini contohnya. Ya. Candida aldikan. Yang selanjutnya. Ini adalah simbiosis antara jamur. Ya. Ya. Alga dan fungi. Ya. Lichen adalah simbiosis antara alga dengan fungi tertentu. Aga yang terlibat berasal dari gorongan cyanopita atau chlorovita. Ya. Funginya berasal dari ascomikota dan masidiamikota. Reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi atau dengan soredium. Ya. Reproduksi seksual dengan membentuk ascospora atau basidiospora. Bergantung pada jenis fungi yang bersimbiosisnya. Nah ini. Ini struktur lichen. Ini hivanya. Ini jamur. Nah ini alganya. Ini contohnya pada usnia barbata. Parmelia sulcata. Peltigeria colina. Dan cladonia species. Ini adalah lumut-lumut janggut. Ya. Atau lichen. Peranannya. Sebagai tumbuhan perintis. Pionir. Jadi sebelum ada tumbuhan yang lain ditumbuh. Ya. Membuat lingkungan layak nanti untuk ditempati atau hidupi oleh tumbuhan-tumbuhan yang lainnya setelah dia. Sebagai bioindikator pencemaran udara. Semakin banyak lichen berarti udaranya semakin bagus. Ya. Karena dia mati oleh kandungan pencemar udara. Sehingga kalau daerah yang banyak sembaran udara biasanya lichennya sedikit atau bahkan tidak ada. Lichen memiliki kemampuan melepaskan jet kimia yang dapat melakukan batu sehingga pada akhirnya terbentuk tanah. Nah ini. Jadi batu bisa hancur dilakukan oleh lichen. Ya. Oke kita masuk. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya saling berhubungan satu sama lain sehingga terbentuk suatu keseimbangan. Coba anda bayangkan. Apabila ekosistem di dunia tidak ada peran dan fungsinya. Apa yang akan terjadi? Ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan tanpa fungsi yang berperan sebagai pengurah atau dekomposer organisme dari yang mati. Itu daunan yang jatuh, material organik lainnya. Oleh karena itu kita semua harus bersyukur. Atas semua yang telah diciptakan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Ya demikian. Kalau kita lihat kesimpulannya. Fungi itu ada. Ya berperan sebagai dekomposer. Bahan makanan, parasit. Ada enam divisi. Kemudian citrodinomycota. Blomaretromycota. Kemudian. Di sana ada ascomycota. Dan basidiomycota. Ya masing-masing. Dan ada juga zigomycota. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pelajaran biologi. Khususnya pada pembahasan tentang fungi dan jamur. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. .